Informasi pertama, pemirsa Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan Cinema Art Dapur Film, berencana memproduksi film Pancasila tentang tokoh nasional Muhammadiyah dan disutradarai Hanung Bramantio. Karya film secara ini memiliki pesan kuat tentang nasionalisme. Lembaga seni budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan memproduksi film panjang bergenre biopik dengan judul Pancasila. Cerita utama dari film ini akan mengambil kisah tokoh Muhammadiyah dengan sutradara kenamaan Hanung Bramantio. Adapun National Heroic Cinematic Universe mencakup empat film seri tokoh-tokoh Muhammadiyah. Sebagai langkah awal, naskah film Pancasila dibajakan lewat teatrikal di Gedung Pusat Muhammadiyah, Jakarta dengan disaksikan langsung Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, serta Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk memberikan saran dan kritik atas naskah produksi film Pancasila. Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kiai Cepu mengatakan, film ini mengangkat tokoh nasional Muhammadiyah melalui karya film, sehingga dapat diambil pesan dan inspirasi bagi generasi bangsa. Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan cinema art, dapur film, dan kastudio bermaksud memproduksi film tokoh-tokoh Muhammadiyah yang menjadi pahlawan nasional. Tujuannya adalah agar para pahlawan nasional ini dibermati, dikenang, dan tentu saja pasti diteladani. Nah, bagian dari itu maka empat film akan diluncur produksi pertama film Pancasila. Film ini pada hari ini akan dibacakan Dramatic Reading. Dramatic Reading selama dua jam dari menurunkan sepuluh aktor-aktor dari cinema art yang langsung disetera daerai oleh Hanung Brahmantio. Rencananya akan dibacakan pada pukul delapan nanti dengan mengundang para respon untuk memberikan saran dan krim proses. Setelah dibacakan Dramatic Reading ini, rencananya setelah itu casting dan seterusnya, Agustus paling lambat akan dilaunching film Pancasila. Pancasila bagi Muhammadiyah adalah daru ahdi wasahadah negara kesepakatan kita. Karena itu merawat Pancasila adalah bagian dari kewajiban kita bersama. Dramatic Reading pembacaan naskah film Pancasila berlangsung selama dua jam dengan menurunkan sepuluh aktor teater dari cinema art dengan dipimpin oleh Hanung Brahmantio. Sutradara film Pancasila Hanung Brahmantio mengaku ingin punya kontribusi terhadap Muhammadiyah sebagai organisasi besar di Indonesia. Hanung juga ingin Muhammadiyah bisa berperan aktif untuk memberikan edukasi lewat film Pancasila. Ya, saya adalah anggota dari Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah dan di dalam keanggotaan saya sebagai Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah saya ingin memberikan kontribusi di bidang saya untuk Muhammadiyah terlibat lebih aktif di dalam seni film dan audiovisual. Karena buat saya Muhammadiyah itu merupakan organisasi terbesar di Indonesia dan umatnya banyak dan banyak sekali anak-anak muda, mahasiswa, pelajar yang mana itu membutuhkan semacam asupan konten yang ada di sosial media mereka. Nah, Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah ini harusnya itu bersikap proaktif terhadap itu semua, khususnya buat film, film, media online, konten, konten kreator, dan segala macam. Karena itu makanya film saya menawarkan kepada Muhammadiyah, mengajak Muhammadiyah untuk terlibat lebih aktif lagi sekarang. Kalau dulu Muhammadiyah hanya mendukung film-film saya lewat Sang Pencerah, Ayat Ayat Cinta, gitu kan. Sekarang Muhammadiyah harus memproduksi film sendiri. Dan ini film pertama yang akan diproduksi adalah yang saat ini lagi hangat sekali ada tentang Pancasila. Jadi, film ini sangat penting sekali buat statement kami bersama, saya sebagai anak panggung, dan dinaungi oleh Muhammadiyah bahwa kita tidak boleh sampai kemudian melupakan lahirnya Pancasila. Makanya kita membuat film ini untuk mengajak anak-anak muda untuk paham, oh Pancasila itu ternyata dibuat begini caranya. Melalui karya, film Pancasila ini diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi masyarakat Indonesia melalui perjuangan tokoh nasional Muhammadiyah. Yunus Priyonggo, memberitakan dari Jakarta.